Sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik Unit siasatan jenayah terkelas di 5, di FG, di bawah Dato' Sri Chuaili Telah pun menyiasat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sembali lagi di channel ini Oke, buat teman-teman yang klik video ini Seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan Teman-teman masih dalam kondisi sehat walafia Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini Sama reaksi beberapa cuplikan video terkait dengan paniknya Malaysia Akan sekelompok orang Sabah yang berani menurunkan bendera jalur ke Milang Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu Sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik Bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak Oke, jadi selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sawak Oke, sekarang adalah upacara menurunkan bendera Malaysia Oke, turunkan dengan hormat Oke, semua lihat, semua lihat Kita menurunkan bendera Malaysia Jadi kita akan menyanyikan lagu Sabah Tanah Airku Sebagai simbolik Sabah Tanah Airku Kita merdekatkan negara Sabah dan menjadi negara Republik Oke Ada lagu Selamat menurunkan bendera Malaysia Halo, salam sejahtera saya Moses Saya salah seorang anggota komiti untuk NGO Sabah Sarawak Right Australia New Zealand Keberadaan kami di Australia ini bukan satu drama atau umuman kosong Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan Ia bukan suatu igawan ataupun mimpi siang malam Tetapi ia dipenuhi dengan kesumbuhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak Iaitu Tanah Air kami sehingga ke peringkat antarabangsa dan kini kami berada di Australia Kami juga mempunyai rakan seperjuangan yang berada di seluruh dunia khususnya di United Kingdom Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai Saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita sahaja Tetapi apabila disertai dengan usaha ia telah menjadi realiti Walaupun ia menjadi realiti tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah Dan melihat dari sikit perundangan ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan di luar negara khususnya di Australia Kami melakukan bahagian kami iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran Dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air itu di Sabah dan Sarawak Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini Berhadapan dengan ancaman nyawa dan mereka berjauhan dengan keluarga Jadi jika anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini Akan memastikan bahwa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun Selagi nyawa dikandung badan, kami akan berjuang sehabis-habisnya Sabah, Sarawak, Merdeka Pihak kedutaan Malaysia di Australia perlu mengenalpasti Dan mengambil tindakan membatalkan pasport rakyat Malaysia Yang terlibat dalam tindakan menurunkan jalur gemilang Dan diganti dengan bendera Sabah serta Sarawak di Melbourne Perkara itu disuarakan seorang pemerhati yang berkata Ia sebagai pengajaran kepada semua rakyat Malaysia di luar negara Supaya sentiasa menghormati negara dan perlembagaannya Walau di mana sahaja mereka berada Menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak Pemerhati turut berkata tindakan itu sangat biadak Meskipun bukan dituju kepada Yang Di-Pertuan Agong atau Perdana Menteri Namun ia telah menghina Malaysia dan perlembagaannya Beliau berkata demikian selepas tular sebuah video yang memaparkan Sekumpulan warga negara Malaysia di luar negara Yang menurunkan bendera Malaysia bagi diganti dengan bendera Sabah dan Sarawak Dalam pandang itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata Polis sedang menyiasat kes itu mengikut Akta Hasutan 1948 Dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Siasatan polis mendapati kejadian itu berlaku di Melbourne pada 16 September lalu Dan pihaknya telah menerima 35 laporan mengenai video berkenaan Menurut Razaluddin lagi, video berkenaan ditularkan oleh seorang pemilik akam media sosial Iaitu warga tempatan beralamat di Sabah Semakan lanjut mendapati individu itu memiliki dua rekod jenayah lampau kesalahan Mengikut Seksyen 500 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Serta sedang dibicarakan di Mahkamah Kota Kinabalu Suspek bagaimanapun bebas dengan ikat jamin RM3,000 di Mahkamah Sementara menunggu sebutan semula kes November depan Razaluddin turut berkata polis juga sedang menyiasat hubungan antara suspek Dengan individu yang dirakam melakukan perbuatan berkenaan Ok, ok, bendera Malaysia yang diturunkan ini ya Ok, pada 21 September Pihak PDRM telah terkesat melalui aplikasi TikTok Yang dimuat naik oleh pengguna Bentana Alamin 29 ini So, simakkan daripada video tersebut berkaitan dengan penghimpunan sekumpulan aktivis Melibatkan acara menurunkan bendera Malaysia dan juga menaikkan bendera Sabah Dan juga bendera Sarawak Sebagai simbolik menurunkan penjajahan Melayah di Sabah dan Sarawak Dan nak menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai repubik Kejadian ini kita percayai dan juga dianjurkan Pada 16 September 2024 baru-baru ini diketuai oleh Moses Ampam Melalui video RFNB bertempat di hadapan Parlimen House Melbourne Australia Video ini telah dimuat naik pada 20 September 2024 Dan telah menerima sehingga 4,142 reaksi berbagai Serta 2,846 komen yang menuntut siasatan oleh pihak polis So, setakat ini sejumlah 35 laporan polis telah pun diterima Sebanyak 34 laporan polis dibuat di Sabah Dan juga di wilayah persekutuan ada satu laporan polis Dan satu lagi di Kuala Lumpur So, pihak unit siasatan jenayah terkelas Di 5, DFJ, di bawah Datuk Sri Suhaili Telah pun menyiasat dan kita siasat dibuat Seksyen 41 Akhtar Sultan 1948 Seksyen 505 B, Kanun Keseksaan Dan juga Seksyen 233 Akhtar Komitasi dan juga Mati Media Siasatan kita juga akan semakkan pemilik kita ini Dan juga rekod yang ada Semakkan atas pemilik ini Kita dapati dia adalah seorang warga Malaysia Yang beralamat di Sabah Dia juga mempunyai dua rekod jenayah lampau Iaitu satu keserahan dibuat Seksyen 500 Kanun Keseksaan Dan juga Seksyen 233 Akhtar Komitasi dan Mati Media Dan Seksyen 500 Suspek juga telah pun dituduh Di Mahkamah Seksyen 5 Kota Kinabalu Pada 15 Ogos 2024 Di bawah Seksyen 233 Akhtar Komitasi dan Mati Media 1998 Dalam kes yang dituduh itu Dia tak berpunyai salah Dan dijamin sejumlah RM3000 Dan tarikh untuk bicara semula pada 18 November 2024 Oke teman-teman ya demikian beberapa cuplikan video terkait dengan satu buah video Yaitu penurunan bendera jalur gemilang yang dilakukan oleh beberapa orang di Malaysia Dan orang-orang ini adalah orang Sabah dan juga Sarawak Memang bener ya di Malaysia itu juga masih terjadi perselisihan ketidakpuasan Terutama di Sabah dan Sarawak Dimana sampai sekarang pun kayaknya belum menemukan penyelesaiannya Karena ketidakpuasan dari pembagian hasil dan juga satu Dan adanya ketidaksahan menurut orang Sabah Satu perjanjian M63 Nah inilah yang menyebabkan sebagian dari orang-orang Sabah dan Sarawak Yang ingin memisahkan diri dari Malaysia Oke teman-teman ya demikian satu buah video dari Malaysia Yaitu terkait dengan penurunan bendera Malaysia Jalur gemilang yang diganti dengan bendera Sabah Oke silahkan teman-teman kalaupun mau berkomentar Berkomentar saja Dan jangan lupa like subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih